. Drama terjadi di Laga Belanda vs Argentina. Di saat kekalahan sudah di depan mata, orangnya bisa memaksa ke ekstra time setelah skor menjadi dua sama. Belanda vs Argentina berlangsung di Lusail Stadium, Sabtu 10 Desember 2022, dini hari WIB, dalam babak perempat final Piala Dunia 2022. Tempo permainan berjalan lambat di 10 menit awal dan minim peluang. Lionel Messi melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti Belanda di menit ke-22. Namun, arah bola tendangan kaki kiri La Pilga masih jauh dari target. Sebuah kerjasama dilakukan Stephen Bergman dengan Memphis DP pada menit ke-24. Bergman kemudian mencoba menuntaskannya dengan tembakan, namun arah bola melebar dari gawang Argentina. Argentina berhasil memimpin 1-0 di menit ke-35 lewat Nahuel Molina. Gol itu terjadi berkat umpan terobosan Lionel Messi, yang kemudian dituntaskan Molina setelah lepas dari posisi offside. Tertinggal 0-1, Belanda secara perlahan meningkatkan serangan. Ada dua tembakan bebas yang didapat. Bola sepakan bebas diarahkan langsung ke dalam kotak penalti Argentina, namun penyelesaian akhir masih buruk. Tak ada gol lagi sampai babak pertama tuntas. Argentina memimpin 1-0 atas Belanda. Argentina masih tampil sip di 10 menit awal babak kedua. Wakil dari Amerika Latin itu malah nyaris merobek gawang Belanda di menit ke-62 melalui tendangan bebas Messi. Argentina mendapatkan hadiah penalti setelah Marcos Acuna dilanggar Denzel Dumfries. Messi maju sebagai eksekutor dan sukses membawa Argentina memimpin 2-0 di menit ke-73 setelah Andries Knoppert mati langkah. Belanda sukses memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-83. Bola umpan silang Stephen Berguis berhasil disambut dengan sundulan Wout Wehes. Luc de Jong nyaris membantu Belanda untuk menyamakan skor di menit ke-85. Dia lepaskan tembakan dengan punggung kaki dan bola meluncur deras, namun cuma mengenai sisi jaring gawang bagian luar. Keributan sempat terjadi jelang akhir laga. Leandro Paredes menekel Nathan Ake dan kemudian tersulut emosi dengan menendang bola ke Benz Belanda. Drama terjadi di injury time. Melalui skema tembakan bebas yang apik, Belanda mampu menyamakan skor menjadi 2-2 lewat Wehes dan memaksa laga lanjut ke 2-15 menit. Argentina sukses menyingkirkan Belanda lewat adu penalti 2 sama 3-4 dalam laga perempat final Piala Dunia 2022 yang digelar di Lusail Iconic Stadium, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022, dini hari WIB. Dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Nahuel Molina di babak pertama dan eksekusi penalti Lionel Messi di babak kedua. Belanda enggan menyerah dengan menyamakan skor lewat dua gol Wehes. Di babak adu penalti, Emiliano Martinez melakukan dua penyelamatan. Argentina pun menang dengan skor 4-3. Berkat hasil ini, Argentina berhak lolos ke semifinal untuk menghadapi Kroasia pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, dini hari WIB mendatang. Terima kasih telah menonton!